Intro SMK Jakiun merupakan salah satu SMK swasta yang berada di bawah nanungan kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat beralamat Citespong RT 1 RW 3 Desa Jamali Kecamatan Mandi Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat SMK Jakiun memiliki tiga kompetensi keahlian 1. Agribi Bisnis Pengolahan Hasil Pertanian APHP 2. Agribisnis Perikanan Air Tawar APAT 3. Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran OTKP Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMK Jakiun kepada Berita 7 Dengan program-program umpulan yang telah kami laksanakan dari semua kompetensi keahlian Insya Allah itu memang menjadi program kami untuk ke depan sesuai dengan visi dan misi kami yang telah kami buat 3 tahun yang lalu Insya Allah mudah-mudahan dengan keuatan para kaprok dan tim unit produksi itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai target di tahun 2023 dan siswa kelas 9 yang akan lulus luar biasa baik dari SMP negeri, swasta ataupun MTS kami memundang untuk bergabung dengan SMK Jakiun karena SMK Jakiun merupakan SMK yang sudah legal yang sudah diakui oleh pemerintah dan sudah terakreditasi B dengan kompetensi keahlian, 3 kompetensi yang kami unggulkan APHP, APART dan OTKP ya, produk kreatif yang kemarin saya ikuti bersama guru produksi lain saya sampai ke tahap 2 dengan judulnya pengembangan bronis ikan lewe dari kemanfaatan ikan lewe yang ada di sekitar kemudian ada juga yang tahap kedua yang lolos ke tahap kedua ada unirnya produk kreatif kreatif produk kreatif 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 tadi kita baru menyelesaikan logas untuk tahap kedua menunggu untuk proses selanjutnya di tahap 3, tahap 4 jadi ada 4 tarapan untuk sampai kita bisa mendapatkan untuk menjadi juara itu seluruh Indonesia ya, kalau unirnya yang mengikuti itu kurang lagi ada 1000 peserta yang mengikuti dan ada sekitar setelah kemarin yang diikuti itu dari produk kreatif dari agribusnis kesehatan langsung ada juga produk kreatif dari pengolahan hasil pertanian ada juga dari teknik yang SM Projection Angkat itu kita ada bonus ikan lewe jadi kita mengolah dari ikan lewe karena kita juga ada jurusan agribusnis perikanan jadi kita mengambil dari suku jadi prosesnya pertama kita menggunakan ikan lewe yang sudah apkir apkir di sini bukan berarti tidak bisa dimanfaatkan lagi tapi biasanya ikan apkir ini adalah ikan yang besar yang sudah tidak dipakai untuk bibit lagi jadi ikannya sudah tidak bisa berproduksi lagi jadi kita gunakan dari ikannya kemudian kita olah dan untuk menghilangkan bau anis dari ikan itu kita menggunakan coklat kenapa kita menghilangkan produknya kenapa harus menjadi bonus ikan lewe karena seperti yang kita ketahui banyak yang menyukai coklat karena melalui penelitian juga coklat itu bisa mengurangi stres lalu online dan offline jadi kadang kita juga mengikuti seperti bazar event seperti itu kita selalu ikutkan untuk onlinenya kita punya akun sendiri itu ada akun apk-apk senter jenkyun yang kita beli nama produknya itu kita pakai produk namanya arklik ini kita hanya masing wilayah jawa barat saja itu pun belum bisa pengiriman jauh karena produk ini tidak bisa bertahan lama kita karena kita menjual online kita untuk berhasil ikan lewe ini sesuai pemasangan jadi kalau misalnya ada yang pesan 10 box kita langsung buatkan 10 box karena kita juga punya produk yang lainnya juga penelitian saya belajar kiun untuk menciptakan siswa yang berusaha jadi untuk para orang tua atau siswa jangan pernah mau untuk masuk ke sekolah pertanian karena di pertanian juga banyak ilmunya kita bukan hanya belajar tentang pertanian tetapi juga banyak hal juga yang bisa kita pelajari jadi kita dapat di jurusan pengennya ini jadi jangan lalu dan setelah kita lulus kita tidak usah mencari pekerjaan tapi kita yang menciptakan pekerjaan itu jadi di SMKJQ ini kita benar-benar mendidik siswa itu untuk bergerak usaha karena kita disini memang punya tujuan untuk mendidik siswa yang mandiri jadi siswa disini pun kita tidak mengumur biaya untuk pendidikan ketika ada event pun kita selalu mengikutkan tanpa ada biaya apapun sesuai itu nilai kamarnya yaitu siswa harus berwira usaha kita didik wira usaha mereka dari 0 sampai pemasaran untuk pemerintah inginnya kami disini pemerintah lebih memperhatikan kami dari swasta apalagi kami tidak pernah mengumur biaya kepada siswa kita benar-benar ingin siswa benar-benar berpotensi dan kami disini masih terbatas untuk alat jadi kami hanya menggunakan alat-alat sederhana saja ya kedepannya mungkin ada bangunan dari pemerintah yang mungkin bisa membantu kami untuk menjalankan berusaha siswa-siswa kami ini saya dari OTKP OTKP ini adalah jurusan yang bergerak di bidang administrasi yang sedang kami jalani adalah perangkunggulan yang ditekan oleh PKS yaitu adalah pertama, anak itu wajib bisa menetik 10 jari dan yang kedua, itu juga sedang menekankan itu adalah program bahasa bahasa kami tekankan untuk bahasa Inggris bahasa Jepang dan bahasa Arab jadi anak dilatih untuk bisa dan sampai pasit yang pertama bahasanya adalah bahasa Arab mereka dihajarkan untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab kemudian bahasa Jepang itu juga sama anak dituntut untuk bisa dan sampai pasit juga dalam bahasa Jepang yang ketiganya adalah bahasa Inggris ini bahasa Inggris ini tentunya untuk menunjam ketika anak kita masuk ke dunia internasional kita mengetik 10 jari itu karena memang perusahaan itu menuntut anak administrasi atau anak OTKP itu pintar dalam mengetik cepat tentunya ada mengetik cepat ada mengetik 10 jari ketika anak mengetik cepat itu belum terus 10 jari tapi dengan kita program mengetik 10 jari tentu saja itu sudah tepat cepat dan kami belum punya lulusan karena kebetulan ini angkatan terutama kami baru memiliki kelas 11 merupakan kami kepada bapak dan ibu yang berada di pemerintahan merupakan kami hanya satu kami membutuhkan alat untuk praktiknya saja dan alat-alat menunjam agar siswa kami lebih berkualitas lagi agar dapat lebih bersaing lagi untuk dunia kepada para orang tua dan teman-teman kelas 9 di Senat jangan teranggu untuk masuk ke SMK Jatiun boleh pilih jurusan OTKP APHP ataupun APAR teman-teman bebas untuk memilih dan jangan takut disini tidak dipungut biaya apapun untuk pengembangan ini produksi di SMK Jatiun Alhamdulillah sekarang sudah mulai berkembang kita tidak hanya di ikan konsumsi yang dulu itu kita ikan konsumsi fokus tapi kita sudah berkembang ke ikan hias ikan hias dan ikan konsumsi kita kembangkan kembali tapi ada beberapa ragam ikan hias yang sedang kita kembangkan juga bisa dilihat mungkin ini salah satu sampel dari ikan-ikan hias yang telah kami kembangkan disini dan untuk unit produksinya itu kita fokus di pembenihan ikan nelek karena unit produksi kita itu dekat dengan pokdakan dan kita bisa berkolaborasi atau bekerjasama dengan pokdakan pada saat penjualan atau pembelian pakan nah terus untuk pengembangannya kita kita berbarengan dengan siswa pada saat pengerjaannya sehingga siswa tahu dan siswa sebelum lulus pun siswa sudah bisa bergerak usaha sebelum lulus jadi pada saat siswa telah lulus dari sekolah kami siswa itu tidak bingung untuk mencari kerja mereka sudah bisa mengembangkan unit produksinya sendiri jadi terus ke depannya akan ada beberapa banyak variet varietas selain selain ikan-ikan konsumsi ataupun ikan hias mudah-mudahan kami disini bisa mengembangkan dari komunitas belut atau belut sawah dan untuk ikan konsumsi lainnya mungkin akan ditambahkan beberapa jenis mudah-mudahan ketika lahan kita memadai itu untuk lahan kita ada dua subunit yang pertama itu kita ada di pasir kelumpur dan satu lagi kita ada di lingkungan sekolah untuk di pasir kelumpur itu kita fokus ke ikan konsumsi atau pembenihan ikan rale dan untuk di sekolah kami memfokuskan di ikan hias dan untuk produksi yang di ikan konsumsi itu kita sudah mencapai sekarang itu tahap keempat tahap keempat produksi dan untuk ikan hias Alhamdulillah kita baru di satu periode karena ikan hias itu masih untuk pemasaran ikan konsumsi itu langsung ke sentra karena kita sudah bekerja sama dengan ikan hias kita ada beberapa warga yang datang kemari dan ataupun ada yang meminta stok yang banyak untuk dipasok-pasok ke toko hias untuk hasil dari itu kita golongkan kembali ke modal dan kemudian dengan siswa siswa ada mendapat keuntungan beberapa karena siswa juga ikut serta dalam mengelola ini produk tersebut untuk modal untuk modal kita dalam banyak uang tapi tidak terlalu banyak itu jadi kita itu modal sedikit tapi kita bisa mengembangkan hingga banyak itu jadi dari sedikit kita kembangkan menjadi usaha yang penting kita barang banyak kemarin kita sudah ada yang mengembangkan di ikan hias ya sebagai teknisi ya di CP Prima nah kemudian ada lagi beberapa siswa yang berwirausaha juga dan ada alumni yang ikut serta membantu bisa datang ke sekolah dan bisa memilih jurusan sesuai keinginannya masing-masing itu karena semua jurusan di SM Kajak Yun itu insya Allah semuanya bermutu dan bisa setelah lulus itu bisa berwirausaha sendiri karena disini kami mengajarkan mereka itu untuk bukan hanya ilmu pendidikan tapi wirausaha yang bisa mandiri Kajak Yun kepada berita 7 dalam penerimaan siswa baru pihak sekolah menyampaikan bahwa pihak sekolah akan senantiasa mengajak kepada semua lulusan SMP dan Madrasah Sanawiyah dimanapun berada mari bergabung bersama SM Kajak Yun untuk pendaftaran pihak sekolah menggratiskan total biaya pendidikan dan para siswa dituntut mendiri serta memiliki keahlian prosesi terutama lulusan SM Kajak Yun dengan keahlian yang dibekali sekolah bisa usaha mandiri adapun saat ini SM Kajak Yun memiliki siswa dan siswi berjumlah 346 orang dengan tenaga pengajar sebanyak 28 guru Dari Kabupaten Cianjur Lot Bahti Arning Wida Kontributor Berita 7 melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih